Oke, yo, hello, what's up guys? Welcome back to Sandi Gunawan Channel, si Sunda Gaming, si anak kosan. Kembali lagi berjumpa bersama gue, bermain game yang masih fresh, yaitu Ragnarok Tactics SEA. Nah, di video kali ini gue pengen nunjukin hero, eh bukan hero, kalau disini monster gue coy. Disini kemarin di video sebelumnya gue dapet line up sangat epic, sangat keren Bapomet dalam 1x gacha. Dan Bapometnya udah gue naikin ke level 80 nih. Bintangnya juga udah bintang 4, gue lagi nunggu material Bapomet. Harus punya Bapomet SS lagi untuk naikin ke bintang 5. Sama kita harus punya Cobalt Leader Master, sama ini level B monster from the same faction. Aduh, ini berat banget coy. Biaya yang harus kita tempuh. Gue juga ada Ocklord, disini sebagai S-Hero. Kita bisa lock aja. Nah, kali ini gue punya material untuk gue gacain lagi. Di Head Slap tentunya. Nah, tapi sebelum gue gaca lagi nih, gue mau minta tolong buat kepada kalian semua. Buat yang belum klik tombol subscribe untuk di klik dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu dong guys. Biar gue makin semangat, terus bikin konten Ragnarok Taktik C ini ya. Bacanya C apa C, C ah. Biwir Sunama Heze coy. Nah, disini gue juga punya Nightmare Terror. Gue juga pake Firewall-nya sangat berguna banget tentunya buat tim ya. Ini nanti kita kerjakan. Nah, disini gue pengen gaca lagi. Ada material gacanya juga. Semoga gue dapet hero yang gue inginkan ya. Sebenernya gue butuh banget si Bapomet lagi. Karena untuk bikin dia naik ke bintang 5 ini ya. Tapi, sementara line-up gue yang lain juga gue agak ragu-ragu untuk naikin levelnya, bintangnya. Karena rare-nya di bawah Bapomet gitu kan. Suatu saat itu bisa keganti guys. Jadi, gue pengennya ngumpulin dulu banyak line-up utama gue. 5 hero itu pengennya SS semua ya kalau bisa. Ada 20 tiket disini gue. Dan ada free juga. Jadi, disini di kantong juga gue ada sesuatu untuk gue buka. Nah, ini namanya summon ticket nih. Akhirnya ketahuan disini kan. Nah, di kantong biar gue buka dulu ada Blaze Monster Egg. Use to summon rank S monster. Jadi, ini auto kita dapetin rank S monsternya ya disini ya. Ini material untuk evolve. Terus ini untuk essence-nya. Ini gue belum tahu. Upgrade katanya. Ini juga ini juga belum gue paham. Masih gelap-gelap gue belum paham banyak banget tentang Ragnaroksi ini. Jadi, gue akan buka dulu Blaze Monster Egg ini sebelum kita gacha di Hatch Lab. Oke? Seperti biasa, tolong di subscribe dulu. Nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau udah, langsung kita pencet disini. Sekarang tanpa bahasa, bah! Baletot deh udah ngomong. Minum dulu, guys. Kalau ngomong gue udah baletot, gue harus minum dulu. Biar tenang pikirannya ya. Oke. Hal pertama yang kita lakukan di video kali ini adalah buka dulu Blaze Monster Egg nih. Siapa tahu ini hero-nya mendukung untuk line-up gue. Nanti itu Oklord lagi, nggak apa-apa ya. Simsalabim! Oh, dipilih. Astaga kan. Kita bisa nge-pick Oklord lagi dong kalau begitu ya. Kita bisa aja nge-pick. Di sini ada Dark Illusion. Ada Atros juga. Lalu ada Nightmare Terror. Lalu ada Golden Tip Bug. Golden Bug ini. GTB. Rory Rory juga ada. Tapi kenapa? Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa gue ambil Oklord lagi? Sementara gue udah punya gitu kan. Jawabannya balik ke tadi. Kita butuh untuk naikin bintangnya ke bintang 5 ya. Jadi gue akan ambil ini. Ada Leif Oh My juga. Nggak apa-apa gue ambil ini, guys. Tanpa pikir panjang. Oke, Oklord-nya udah gue ambil. Jadi Oklord kita bisa naik ke bintang 5 ya. Walaupun perlu pengorbanan monster lain tentunya. Nah, setelah Oklord kita buka. Kita buka dulu di sini ada apa nih? Uh, banyak banget hadiahnya, bos. Cek dulu email kalian nih. Kalau yang main nih. Banyak banget nih hadiah-hadiahnya. Lalu kita menuju ke arah Head Slap untuk Gacha. Ada Gacha Pri di sini sekali. Kita lihat ledakannya nih. Apakah dahsyat? Biar gue bisa tahu juga nih. Kalau dapet monster bagus. Ledakannya kayak apa? As Slap All My. Tuh. Gak apa-apa, ini lumayan. Essence-nya belum bisa. Nah, ini yang jadi pembicaraan gue. Apakah gue berani ngambil resiko untuk ke arah Bapomete lagi? Tapi gue pengennya SS ya. Jadi gue akan coba ngambil... Kalau di sini tadi ada Okiro ya. Gue akan coba ngambil Okiro di sini ya. Semoga aja gue dapet. Nah, di Ragnarok Taktik ini gue pengen jadi free-to-play. Atau pemain tanpa top-up kalau bisa ya, gengs. Jadi gue akan usahakan menjadi pemain free-to-play. Semoga bisa bersaing lah dengan pemain-pemain yang top-up gitu ya. Walaupun ya tahu sendiri lah ya. Nah, jadi gue akan coba langsung di sini. Semoga gue bisa dapet Okiro. Seperti kemarin gue gacha dapet Bapomete ya. Ini gacha untuk kedua kalinya. Dan gue berharap itu Okiro. Walaupun ada Tau Gunka di sana sama Katrin ya. Siapapun yang gue dapetin itu adalah hero SS. Hero terbaik yang harus gue milikin. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ini dapet, kalian harus subscribe Sandi Gunawan Channel, gengs. Gua deg-degan nih. Oke, ini dia. Kita mulai. 3, 2, 1. Arifal of King. Balai Toto aja ngomong enggak. Hijau di lu, geng. Kita tungguin dulu animasinya nih. Apakah ini jadi hero SS? Kalau hero SS, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe ya. Wuh, warnanya terang banget nih. Apakah ngaruh? Ada Mumi B. B ini kita khususkan untuk... Apa namanya? Pengorbanan ya. Kalau nanti kita Bapomete-nya dapet lagi, itu buat pengorbanan kita. Merubah Bapomete. Kita pencet satu-satu nih. Ada Mumi lumayan, hero B. Bon Goon juga hero B, lumayan. Terania B. Jangan kebanyakan B dong, gengs. Gua deg-degan ini. Pengen dapet. Oh, hero. Cos! Cos! Jack, hero A. Damn, udah 4 hero keluar. Masih ada 6 hero lagi. 6 ini, 6. Jempol satu di sini. Simsalabim! 5 hero lagi, gengs. Oh, hero! Hammer, kobold. 4 hero lagi nih. Gua udah pesimis nih. Udah mulai deg-degan nih. Jangan sampai nasib gua kayak si Okep ya. Nggak dapet apa-apa. Simsalabim! 3 hero lagi nih. Gua belum dapet ledakan nih di sini. Astaga. Oh, hero! Atros! Aduh, S, coy! Gua pake nggak ya ini? Atros? Masih ada 2 hero lagi. Masih ada kesempatan dapet Tok Hero, atau Catherine, atau Togunka. Simsalabim! Udah gua. Udah nyerah ini 1 kali lagi, gengs. Ah, gua kira naklon. Padahal kan udah tau kita beda. Nge-picknya. Aduh, gacha kali ini kita gatot. Hanya dapet. Atros doang, paling bagus. Eh, masih ada sekali lagi. Berarti gacha kedua gua gagal. Kita coba gacha terakhir. Summon tiket gua masih ada 11. Ini please banget. Gua pengen dapetin Ok Hero, Togunka, Catherine. Apapun, yang penting hero SS gua dapetin di sini, gengs. Simsalabim. Skip! Hammer Goblin masih ada 9 hero. Dark Illusion masih ada 8 hero. Nightmare. Nightmare Terror. Nightmare lagi. Angeling! Mummy! Kobok! Ah, muntah semua, gengs. Gagal gacha gua. Aduh, gue gak mau klik itu lagi. Gimana dong? Ini apa nih? Get every monster higher. Aduh, gengs. Ini gue jadi kayak dipaksa untuk nge-gacha lagi nih. Gacha ketiga kalinya gagal. Tapi gua masih ada ini. Gua masih ada ini nih. Ini namanya apa ya? Golden Poring nih. Gua ada 3.000 ya. Kalo gua paksain untuk gacha itu bisa aja. Cuman gua dapetnya gak dapet. Cuman gua takutnya gak dapet lagi. Sabar kita ke belakang dulu. Buka apa yang bisa kita buka. Nah, dapet golden coin lagi tuh. Ada yang mail juga. Mailnya apa? Gak ada kosong. Friendsnya jangan lupa. Gift juga dikasih ke temen kalian. Temen gua masih kosong-kosong di sini. Belum banyak banget. Oke, ini gara-gara Gua gak dapet dan gua greget banget. Pengen dapet Okiro, Gua akan korbanin golden pouring gue coy. Karena ada sisa satu kali lagi Summon ticket gua gak berhasil. Jadi gua akan coba langsung Pake golden pouring tuh. Skip. Tanpa berharap nih. Gagal gacha gue coy. Gak jadi apa-apa semua. Aduh. Langsung jadi lemes nih. Tiga kali gacha gak dapet apa-apa. Tolong kasih hamba kekuatan. Nah, kita tetapi di bag dikasih hadiah apaan ya? Waduh, itu apaan lagi? Banyak banget. Ini apa lagi nih? Kasih gua tiket lagi dong. Gua mau gacha lagi. Itu semacam dish ya, gengs. Wah, tiket buat gacha gue juga Sangat kurang banget nih. Gagal banget nih gacha gue hari ini. Tapi dengan begini Hero gue jadi banyak nih. Kayaknya gue harus tarik Satu angel link Untuk gue masukin Atros. Atros juga kan MPP gitu ya. Ah! Kesel banget gue gak dapet dong. Hmm... Oke, gue tutup dulu aja Video gacha kali ini. Dan gue gak dapet apa-apa Dari tiga kali gacha dong. Tiga puluh... Tiga puluh... Apa ya? Tiga puluh monster Gue gak dapet satupun MPP, gengs. Untuk memberikan gue semangat Tolong di-subscribe dulu Channel Sandi Gunawan Susunda Gaming Si Anakosan Untuk lebih berkembang lagi, gengs. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin. Jangan lupa juga Klik tombol like-nya Lalu aktifin lonceng notifikasinya, oke? Tunggu gue di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi, dadah!